Hai sehari pasca pelantikan tepatnya pada Rabu 27 September 2023 pagi penjabat wali kota Palopo Asrul Sani tiba di Bandara Bua Kabupaten Lugu dari Bandara Bua Asrul Sani langsung menuju kantor wali kota Palopo untuk melaksanakan serata rima memori akhir masa jabatan kegiatan ini digelar di ruang pertemuan ratonakan terwali kota Palopo pada Rabu 27 September 2023 dalam sambutannya Haji Muhammad Judas Amir mengajak kepada seluruh ASN untuk membantu penjabat wali kota Palopo dengan sebaik-baiknya sementara itu penjabat wali kota Palopo Asrul Sani mengajak kepada seluruh ASN untuk bersinergi guna menghadapi agenda nasional ya jadi saya waktu saya di sini tidak lama cuma satu tahun kurang lebih itu pun kalau sampai satu tahun karena kami setiap tiga bulan itu devaluasi makanya sebentar ada pengarahan ke teman-teman seluruh ASN bahwa bantu saya kalau yang silahkan ikut ke bergerbong yang kita mau perbaikin pemerintah silahkan ikut tentu sebelum saya devaluasi saya akan meng-evaluasi teman-teman ASN juga karena saya kan tentu tentu apa namanya tentu menginginkan bahwa saya dikasih tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan di sini tentu harus melaksanakan lebih baik yang lebih penting lagi bagaimana apa namanya menyelenggarakan pemerintahan itu ke arah lebih baik tentu program prioritas saya sesuai dengan agenda nasional yang pertama bagaimana kita menyelenggarakan pemilu kada pemilu dan pemilu kada berjalan jujur dan aman semua ASN harus netral tidak dalam meminta bergerak boleh memihak kemudian yang kedua program nasional itu bagaimana menjaga inflasi kemudian stunting gisi buruk kemiskinan menjaga ketahanan pangan itu bagaimana meningkatkan investasi itu program-program yang akan laksanakan sesuai dengan program nasional sejalan juga program prioritasnya Bapak Gubernur Asrul Sani akan menjabat sebagai PJ wali kota Palopo selama kurang lebih satu tahun hingga dilantiknya wali kota Palopo terpilih hasil pemilihan kepala daerah 2024 Asrul Sani sendiri menyatakan siap melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh wali kota Palopo sebelumnya Haji Muhammad Judas Amir dan berharap dapat bekerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan visi dan misi kota Palopo menjadi kota yang maju dan sejahtera Haswan Hasanuddin mengabarkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan